Sementara itu pemirsa meski telah dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja mengaku tetap solid. Namun aroma terbentuknya poros baru dalam koalisi sempat tercium saat empat ketua umum partai politik bertemu di kantor DPP Nasdem di Konangdia, Jakarta, selasa lalu. Tim kampanye nasional Jokowi Maruf resmi dibubarkan. Namun Presiden terpilih Jokowi Dodo menjamin bahwa Koalisi Indonesia Kerja yang terdiri dari sembilan partai pendukung tetap solid. Bahkan Jokowi secara eksplisit menyatakan bahwa komposisi partai di dalam Koalisi Indonesia Kerja sudah cukup. Hal ini praktis menurunkan tensi di tubuh Koalisi Indonesia Kerja. Sebelumnya, aroma terbentuknya poros baru dalam koalisi tercium saat empat ketua umum partai politik bertemu di kantor DPP Partai Nasdem di Konangdia, Jakarta, selasa 23 Juli 2019. Pertemuan elit partai digelar tanpa hadirnya perwakilan PDI Perjuangan. Sehari setelahnya, kemesraan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tampak nyata di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Tuku Umar, Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan, Sumringah, setelah menyantap nasi goreng bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabu Subianto. Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan belum ada rencana membentuk format baru koalisi setelah dibubarkannya tim kampanye nasional Jokowi Maruf. Sampai sekarang tidak ada wacana untuk kemudian membuat satu wadah kembali setelah PKN ini selesai. Kan itu belum dipicarakan bahwa kemudian ada pertemuan-pertemuan, ada silaturahmi-silaturahmi. Saya rasa karena politik itu dinamis ya, silaturahmi itu sebagai masyarakat bangsa ke timur ya harus selalu dibangun karena memang pemilihnya sudah selesai. Di sisi lain, Partai Kadilan Sejahtera yang awalnya sejalan dengan Gerindra mengkritik gejolak di tubuh Koalisi Indonesia Kerja dikarenakan rebutan Jabatan Menteri Kabinet Jokowi. Menyatakan bahwa sampai hari ini kami memegang keputusan Majusura yaitu kami berada di luar pemerintahan. Kalau kami nanti sendirian, kami gak akan sendirian, rekatkan barat-barat juga persoalan dengan kami kan. Umat juga di luar pemerintahan dan saya ingin mengatakan bahwa PKS akan melaksanakan keputusan Majusura dan keputusan Majusura sampai hari ini. Kami berada di luar pemerintahan dan kami yakin kami tidak akan sendirian. Kami justru menyampaikan sebaiknya pemerintah sekarang ini kan sudah terlalu banyak yang minta untuk jadi menteri. Sudahlah itu diurusi saja yang dari PSI mengajukan 44 nama. Kemudian Kerindra, maaf, Nasdem menyampaikan 15 nama. 11 nama, P3 15 nama, PKB 10 nama. Itu kan sudah banyak sekali, belum lagi PDIP, belum lagi Golkar. Sudahlah, kalau misalnya Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari mencukupi. Lain hal dengan Partai Emanat Nasional yang menyatakan masih menjajangi komunikasi dan silat rahmi politik dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Kerjaan. Ketemu yang mau, apa namanya, antara boleh beda calon, boleh beda partai, boleh beda pandangan, tapi ketemu ya. Ketemu itu menyelesaikan separuh persoalan. Lalu saya ketemu terus kan, ke Pak Jokowi, ke Pak Mangindan, ketemu kita. Kemarin dengan Pak Air Langga, ketemu semalam dengan pecaimin semalam. Acara ulang tahun PKB itu ketemu. Setelah TKN Jokowi-Ma'ruf dibebarkan, akankah ada arah dan format baru dalam Koalisi Indonesia Kerja? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.